Intro Halo, jumpa lagi di channel youtube ofisial disini Yohiri kali ini kita akan bahas saham buat tanggal 16 November 2021 yang akan kita bahas yang pertama kali adalah kita akan bahas untuk indeks harga saham gabungan sejak pagi, apakah naik apakah turun yang kedua SSMS ketiga SMBR, keempat MDKA MAPI, INKO, ERA, DINAR, BEFIN dan terakhir AGRO oke, nah sebelum kita mulai kita memberikan informasi terlebih dahulu bahwa channel youtube ini tidak bertanggung jawab atas segala macam transaksi jual beli yang teman-teman lakukan karena kami hanyalah memberikan analisa-analisa secara tanikel ya teman-teman jadi di luar tanggung jawab kami segala macam transaksi jual beli yang teman-teman lakukan untuk itu dukung channel ini dengan di subscribe dan di like jika teman-teman ingin bertanya silahkan bertanya lah nanti kami jawab kami memberikan analisa-analisa strategi teman-teman oke, langsung aja yang pertama IHSG hari ini ditutup melemah ya, 0,53% di penutupan 6616 teman-teman oke, kita lihat saat ini kali ini IHSG sedang set way nah kemungkinan besok hari Selasa kemungkinan IHSG akan mengalami koreksi itu cukup tajam ya, di harga dinilai di 6.500an teman-teman ya, sampai 6.550an teman-teman oke ini cukup hati-hati besok hari Selasa ya, karena ini kemungkinan besar sih indeks baga saham gabungan akan koreksi cukup dalam teman-teman oke, hati-hati oke, next SSMS sawit sumber mas sarana hari ini SSMS ditutup menguat cukup tinggi 4,89% atau naik 55 poin di harga penutupan 1180 teman-teman oke SSMS ini setelah teknik sedang set way tapi sedang akan naik ya, mau akan naik dan untuk teman-teman ingin beli bisa di harga cicir di harga 1100 ya, 1100 sampai ke 1140 teman-teman ya target sendiri dari SSMS itu ya, itu di harga bisa sampai ke 1400 teman-teman untuk SSMS ya teman-teman ya tapi ini cukup sabar ya, 1400 teman-teman cukup sabar ini kemungkinan bisa ke sana oke next SMBR semen batu raja hari ini SMBR ditutup melemah minus 1,35% naik minus 10 poin di harga penutupan 730 teman-teman oke setelah teknikal ini SMBR sedang down grand teman-teman dan teman-teman ingin bisa mencicil di harga 720 ya 720 sampai 725 teman-teman target transition dari SMBR itu ya di harga 860 teman-teman ya sampai ke seribuan teman-teman untuk SMBR ya teman-teman ya next MDKA Merdeka Chopper Gold hari ini MDKA ditutup melemah tipis 0,87% minusnya minus 30 poin di harga penutupan 3400 oke MDKA ini serata niklas yang uptrend teman-teman dan dokumen yang ingin beli ya bisa dicicil di harga 3.240 teman-teman ya 3.240 sampai ke 3340 teman-teman ya ini targetnya resisten pertama bisa di harga 3500 yang ke atas teman-teman ya untuk MDKA ini teman-teman ya oke next MAPI mitra di perkasa hari ini MAPI ditutup penguat tipis 0,57% plus 5 poin di harga penutupan 880 teman-teman secara tanikel MAPI sedang set way teman-teman kalau teman-teman ingin beli bisa dicicir di harga 840 ya 840 sampai 865 teman-teman target resisten dari MAPI itu sendiri di harga 900-an teman-teman ya next INKO Vale Indonesia hari ini INKO ditutup melemah minus 0,61% minus 30 poin di harga penutupan 4860 teman-teman secara tanikel INKO ini sedang uptrend teman-teman nah ini menurut teman-teman ingin beli bisa dicicil ya bisa dicicil di harga kurang lebihnya ya INKO itu di harga 4790 ya 4790 sampai ke 4850 teman-teman target resisten dari INKO itu sendiri yang pertama sampai 5200-an yang paling tinggi bisa 5600-an teman-teman oke next era era jaya swasumbada hari ini era ditutup menguat tipis 0,78% plus 5 poin di harga penutupan 645 teman-teman secara tanikel ini era setang all time high ya menurut teman-teman yang ingin beli bisa dicicil di 630 ya sampai 640-an teman-teman target resisten dari era itu sendiri di 680-an sampai 700-an teman-teman ya next dinar bank oke Indonesia hari ini dinar ditutup penguat cukup bagus plus 4,35% naik 12 poin di harga penurupan 288 teman-teman dinar ini setara teknik sedang uptrend yang teman-teman beli ya bisa dicicil di harga 270-an ya sampai ke 284 teman-teman nah target resisten dari dinar itu sendiri 360-an sampai 400-an teman-teman untuk dinar ya teman-teman ya next BFIN BFI Finance Indonesia hari ini BFIN ditutup menguat tipis 0,99% naik 10 poin di harga penurupan 1025 teman-teman secara nickel ini BFIN tidak uptrend ya dan menurut menurut beli di harga di 1000 sampai 1020-an teman-teman nah target resisten dari BFIN itu sendiri di 1070-an sampai 1200-an teman-teman ya untuk BFIN itu sendiri oke next agro bank rakyat Indonesia agro niaga hari ini agro ditutup menguat tipis 0 1,43% plus 30 poin di harga penurupan 2130 selanjutnya ini agro ini sedang setway teman-teman nah nanti teman-teman ingin beli bisa dicicir di 2040 2040 sampai 2090 teman-teman target dari agro ini yang pertama bisa sampai ke harga 2650 sampai 2920 teman-teman agro ya oke sekian dari saya analisa selatan nickelnya informasi-informasinya semoga bermanfaat semoga menjadi baroga buat teman-teman sekeluarga sehingga membawa keuntungan buat sekeluarga teman-teman mau berkat membawa baroga dan dukung channel ini dengan di subscribe dan di like jika teman-teman ingin bertanya silahkan bertanya sebanyak mungkin nanti di kolom komentar video di bawah ini dan kami bantu analisa selatan nickelnya teman-teman sekali lagi channel youtube ini tidak bertanggung jawab atas segala macam transaksi jual beli yang teman-teman lakukan karena kami hanya memberikan analisa-analisa secara technical di selama Indonesia oke dukung channel ini sekali lagi jangan di subscribe dan di like oke tetap jaga kesihatan tetap jaga protokol kesihatan juga karena corona masih ada pakai masker jangan lupa bawa sanitizer jauh kerumunan ya selalu cuci tangan ya salam hormat salam sayang buat teman-teman buat keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada oke sampai jumpa besok pagi untuk analisa di hari Rebu Kamil dan Jumat oke bye-bye selamat menikmati selamat menikmati